BMP Show jadilah bimbang Oke, Indri. Tapi gue ngeliat satu yang aneh dari Indri. Apa bang? Mukanya udah imut dan juga lucu. Tapi kok nyanyinya nyerong ke arah sana terus kenapa sih? Iya. Nyanyinya apa ngeliatin juve terus kenapa? Kenapa ngeliatin ke juve terus? Rasanya ada yang saya liat ada energi-energi. Yang beda. Iya. Iya. Sebentar, sebentar. Sebentar Indri. Kita nanya. Kita kan nanya kenapa nyanyi mukanya ke juve terus. Tiba-tiba kamu ngejawab merasakan ada energi-energi sesuatu. Emang kamu bisa melihat? Iya bisa. Tapi dengan cara memegang. Dengan cara menyentuh? Iya. Juve? Jupepe? Enggak, enggak. Dengan cara memegang kan biasanya orang ada yang bisa melihat itu. Dari garis muka, garis tangan. Iya. Tapi saya dipegang dulu. Baru saya bisa. Pek, coba pegang juve. Jupe ini berarti di sini pe. Sini pe. Sini pe. Gak apa-apa. Ayo pe. Gak apa-apa sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak, mohon maaf ini sebentar ya. Mungkin ini ada hubungannya kan dulu kan Jupe pernah terlibat dalam pembuatan film yang tentang Nyiroro Kidul ya pe. Iya. Oh iya bener-bener. Mungkin ada hubungannya dengan itu kali. Iya tapi takut udah jangan. Serem gitu. Kita kan. Kita gak pernah tahu gitu pe. Ini dipegang lu juga siapa tahu kan Indri mau. Tapi kalau dia pegang gimana? Maksudnya kalau dia pegang gimana? Nanti kalau. Nanti mau lihat doang. Bisa biar-biar tahu ya. Coba dipegang doang. Dipegang Gaston lu mau. Pegang Indri gak mau. Gimana kan. Ayo si. Ayo si. Gak apa-apa. Ini kesempatan Jupe. Ya. Mungkin selama ini ada aura negatif. Iya. Yang ada di. Bentar 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 bentar. Bentar bentar bentar. Bentar bentar. Eh. Aku cuma kasih tahu. Gak usah dibangun-bangunin lagi. Ya. Aku udah gak mau lihat lagi. Ya. Aku sudah berdamai dengan mereka. Ya. Yang lalu sudah berlalu. Saya lebih memilih hidup normal. Jadi apapun itu. Kunci tersebut. Bagaimanapun dunia itu. Saya hormati. Tolong jangan di. Datangkan lagi ke saya ya. Biarin aja dia berada di saya. Gak apa-apa nongol. Tapi jangan. Dibuka lagi saya takut banget. Komitmen ya Indri ya. Oke oke oke. Indri komitmen ya. Oke. Saya ngerti kamu hebat. Saya. Saya ngerti kamu hebat. Tapi. Saya gak mau udah lihat lagi yang kayak gitu-gitu. Saya takut banget. Saya takut banget. Ya. Ah. Aku takut beneran guenya. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok kak. Cuman dipanggang aja kok. Janji kamu janji. Ya. Saya janji. Saya gak mau lihat lagi begitu harus saya takut. Oke. Oke kakak. Apa yang kamu rasakan Indri. Eh kenapa nih. Eh. 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 Eh ini. Eh ini kenapa nih. Tahun takur. française lebih kuat. Bahwa sini. Ini kenapa sih. Lu 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 lu. Tentangkor. Ini gua bangat. Lang gi, lang gi, lang, lang. holds in juste. 长oh. Tentang lagi, lang. Khair le, lang. He itu kan kok kayak gini sih. ya udah pemirsa kita balik setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di DMD Golden Ticket itu kadei ya Indri kamu udah sehat Indri enggak apa yang gimana sih ya tadi tuh kenapa bisa sampai pingsan gitu setelah memegang Juppe apa yang indri tadi lihat dari Juppe saya melihat tadi ada satu sosok yang ngeregetin kakak Juppe dan sosok itu bener-bener sangat kuat sehingga membuat saya tidak sadarkan diri sosok 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 seperti apa seperti apa sosoknya itu yaitu boleh disebutin kan ya boleh-boleh Juppe jangan asap boleh sebut asa jangan dipanggil lagi oke oke dia adalah kanjeng Ratu Kidul ya Rokido apa-apa apa diulang lagi kanjeng Rokido Astagfirullah itu yang waktu itu yang kejadian itu kan film-film waktu itu kan eh rencananya buat syuting film aku sih buatnya lucu-lucuan aja ya Astagfirullah Jim lagunya serem banget aku dudukkan nih takut nih jadi waktu itu memang setelah eh 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 yang tenang baik yang tenang yang tenang ya jadi posisinya waktu itu aku lagi syuting mau syuting film itu kanjeng Ratu Kidul dan aku itu harus harus kayak taruh-taruh sesajen itu manggil arwah jujur aku nggak ngerti nan waktu itu aku disuruh ngucapin kayak lavalan-lavalan kayak gitu juga lavalan-lavalan Jawa sama siapa suaminya Susana klipsangra ya waktu itu Mas klipsangra jadi aku sebutin jadi kayak nembang begitu tiba-tiba ya nggak tahu kenapa nggak lama kemudian pas kita pulang dari pelabuhan Ratu itu besoknya katanya kuncenya meninggal disitu ditelan ombak disitu katanya nggak balik-balik sampai sekarang dan setelah itu sampai saat ini nggak aku tuh kayak nanti nggak cuma mimpi kayak ngerasa dia tuh ada disini entah bagaimana situ tapi bukan hal yang takut kan bukan hal yang buat-buat-buat yang dibuat main Arji ini makannya kenapa aku takut karena kalau kita pikir kanjeng Ratu Kidul itu sukanya warna hijau ternyata banyak orang yang salah kanjeng Ratu Kidul itu pakainya baju merah tinggi besar baik Jupe baik Jupe tidak usah dilanjutkan tapi pada intinya saya ingin bertanya pada Indri sosok itu mempengaruhi Jupe ke arah negatif atau positif eh kalau menurut saya itu sih ada positif dan negatifnya saya juga jadi gimana tergantung diri aja sendiri gitu tergantung Jupe ya karena emang handle itu Jupe dan juga selain ini Ratu Kidul saya juga melihat ada sosok ayah almarhum ayah beliau yang selalu selalu berhenti kalau itu sih pasti positif itu baik ya karena kan ngejaga anaknya ya Oke baik dan boleh saya tanya sedikit Indri kamu udah kuat ya boleh ini kamu udah berapa lama sih punya ini go kelebihan seperti ini saya dari SMP dari SMP kamu menyadarinya oke baik mudah-mudahan ini bisa menjadi positif buat diri kamu dan tidak ada kejadian apapun yang menyangkut diri kamu pribadi ya ya beri tidak bertemu hanya buat inri buat teman-teman terima kasih baik-baik-baik-baik-baik